Intro Sini ini udah berhijab, jadi antagonisnya sudah agak berkurang Sudah agak berkurang Bapak, Shaina juga udah berhijab Kok pikir aku siapa? Bukannya kakak juga anak bapak Oh anakku sayang Dambaan hatiku Tidurlah minta Yang lacin panggau pandai Yang hebat panggau kalah Walau pepatah lama Tapi baik kita telah adani Yang ada adegan yang di cut kak Praline Karena durasinya panjang banget Panjang banget di cut Yang adegan sekolah, aku jambat-jambat Jawa menunggu Jawa menunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat kita buana, apa kabar semuanya? Ketemu lagi di vlog saya, Dha Yusman Saya harap kalian dalam keadaannya sehat-sehat Dan sukses selalu Gimana waraganya? Masih tetap keluarga dong Oke, sekarang kita ke bahas fitness Kemarin yang nanyain Shayna mana, Riri mana, pemain ciliknya mana bang Nih, kita ketemu sama Shayna Sama Riri Riri ini udah berhijab Jadi antagonisnya sudah agak berkurang Sudah agak berkurang Shayna juga udah berhijab Kita ngobrol-ngobrol sama Shayna, sama Riri Kebetulan langsung dua orang Toko baik, tokonya Sama Riri 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 Lalu sekarang tidak? Kenapa? Itu kalau ada bapak Kalau ada bapak Kau pikir aku siapa? Bukannya kakak juga anak bapak Oke, Shayna Shayna dulu ya Apa kata? Baik, alhamdulillah tak ada Tahu kan Shayna yang kecilnya tuh Wucu, cucu, cucu Kapa? 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 Gimana Shayna? Sehat? Alhamdulillah, apa kabar? Baik Nah, Shayna kamu sudah lama belakannya menghilang ya? Maksudnya terakhir syuting apa kapan? Aku terakhir syuting 2014 sama Kak Reiner Aku syuting terakhir 2014 sama Kak Reiner sama Kak Ate ya? Sama Kak siapa? Tuh 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 juga gak ada semua kakak sekarang lebih fokusnya ngevlog jadi gini loh dengan adanya vlog ini ya alhamdulillah karena bantuan temen-temen juga pada subscriber kita bisa simpan terakhir kalau gak ada youtube, gak ada ngevlog kita gak tau kabarnya Sena, gak tau kabar Riri mungkin gak tau kabarnya Roy Jordi kemarin di Bali sebut ketemu orang eh Riri umur berapa sekarang? aku 22 tapi Februari mau 23 berarti seumuran ya? 2 bulan aja ya kan waktu awal ketemu tuh Sena nawarin kak mau ama Riri juga, masya Allah kalian masih berhubungan loh masih dong kita sama ya berpikir di sinetron aja berantem loh tapi tangga? 1 Arisan bareng jadi kalian masih jadi kalian masih ke vintage ya itu mau main-main cowok? itu banyak grup, disitu ada kak Pepeng ada kak Erina Desi Klaisi yang itu tuh siapa? gak tau pokoknya kan Tua-tua adalah Tertarapun gak masuk ya Tertarapun gak masuk ya Tertarapun gak masuk ya ternyata boleh setirna apa kalau ada ratu? tau, lu bulu mukanya oh enggak enggak Aku awal itu suratan takdir Sebenernya tadinya buat kuasa ilahi Tapi tayangnya ternyata suratan takdir Episode pertama suratan takdir tuh aku Bapak Airina, Tante Selimad Selimad Terus siapa ini yang ada hirawan ya? Bukan? Iya, iya, ma Itu pokoknya yang bagian yang tua-tua Suratan takdir? Iya, suratan takdir Episode pertama, openingnya aku Suratan takdir tuh apa sih, FTV ya? Eh, FTV, SCTV Kuasa ilahi SCTV, Genta Iya, Genta, SCTV Genta punya SCTV Ya, aku kan mau main Pernah, cuman lupa Iya, itu aku pertama abis itu Itu setelah kolosal kan, setelah Anglin Dharma Anglin Dharma-nya tetap tayang Tetap masih tayang pada saat itu Nah, aku abis itu masuk lah ke si Anglin Dharma Ikut kolosa-kolosa baru yang lain-lain Gitu, misteri-misteri, lalala Jadi dikasih sama maminya ini fotonya si Shena Waktu masih unyu-unyu Aku malah belum liat loh Tuh Iya, unyu-unyu ya Hahaha Masih umur berapa sih nih Shena? Aku kayaknya belum tahu Aku kecil banget soalnya dulu masih kecil Masih kecil aja doner-nya duit Masya Allah Shena Pulang sekolah syuting Pulang syuting sekolah Tidurannya di lokasi Kerja NPR di lokasi Riri, tadi kan Shena ini apa namanya Dari jamannya saudara Pakdir ya Lalu Riri berapa sih lama-kali masuk? Aku masuk kecil itu 6-7 6-7 ya, di film apa? Pertama ke lalu aku, Pak Guji Dula, Pak Udah lama banget Tapi yang dandut sekali Iya Iya, dandut-dandut ya Pokoknya selalu selalu tokoh-tokoh yang antagonisnya Iya, selalu antagonisnya Gak pernah dapet baik Makanya tuh yang Iya, dan gedenya aku tuh selalu ke Rato Oh, gedenya Jadi kecilnya Riri, gedenya Rato Kalau Shena kan gedenya itu penting E-mail Tokoh-tokoh baik Ya, seperti yang bilang Genta Abogona itu kalau mencari karakter yang memang benar-benar sesuai dengan karakternya Kan bisa kelihatan nih Riri dengan muka bakondisnya Dan Shena yang muka teduh Yang muka teraniaya Muka-muka teraniaya Ya, tadi kamu sempat lip-sync gak? Iya, sempat dong sama Kak Revy itu Eh, sama Kak Iba juga Amarah seorang perempuan deh Kalau ngasihnya kalau sama Kak Revy Itu apa yang pokoknya Yang hatiku gembira Aku lupa Oh anakku sayang Dambaan hatiku Tidurlah minta Tidurlah hai sayang Yang lacin pangkau pandai Yang hewat pangkau kaya Walau pepatah lama Tapi baik keteladani Kalau nanti dimunculi dong Iya, dimunculi ya Sudah cari ya Kalau Lili sempat nyanyi? Enggak Aku gak Oh iya Aku gak pernah nyanyi Jadi gak pernah nyanyi Jadi biasanya kalau gini ya Kalau di klip Grand Rabuana itu Walaupun misalkan dia nyanyi Kamu terus cuman Hmm Iya Tidurlah Tidurlah Makan hingga terus Hari gitu Perempuan Terus aku paling ngaji-ngaji gitu aja Sekarang udah di rumah aja Tapi memang kebanyakan sekarang Masak aku udah di rumah Sekarang biar jenisnya Iya dong Ya bisa lah sakit suami Iya Tapi emang banyak Sebagian besar sih Memang Sekarang kita banyak Sudah berhijrah ya Kayak si Apa? Lisda Si Mel juga Lisda berhijrah Lisda berhijrah Lisda berhijrah Kalau ditanya Lis Dimana lagi kajian? Iya Iya Kajian dulu gue Nanti baru kita Collapse gitu Kemarin sempat Collapse sama Lisda Lis Yang kajian Di apa? Di Jambore Yaudah panggiannya kemana? Kajian dulu Masya Allah Ukti Tapi tetep ini masih Biasa karena kita kan Sudah ada pertanyaan lama ya Joget-joget itu tadi Di itu Saya suruh jodohnya Oke Riri Ini kan lama nih Kemarin di komen juga Sebenarnya gimana kabarnya Riri Riri tuh Yang tokoh kejahat itu Gimana kabarnya kan? Satu-satu Saya bilang gitu kan Karena Saya gak bisa Apa namanya Setiap hari harus ketemu dengan mereka Karena kita punya kesibukan Dan kita bisa buat Vlog ini cuma di hari ini Eh Jadi kamu Apa kabar? Apakah baru? Sisi bukannya apa ya? Aku tuh sebenarnya kuliah Aku fokus kuliah Kuliah di? Di BSI Panawati Jurusannya Broadcasting Partai ofisien juga sih Jodoh-jodoh? Aduh Masih panjang Masih panjang Masih panjang Jadi ini masih Fokus dulu Masih pengen jadi orang sukses dulu Amin Kalau Sena Mau nikah Mami Mami aku tuh Kadinya maunya aku nih Aku umur 18 tahun Aku gak mau Kayak apaan sih? Ntar dulu aku Aku mau habiskan masak muda dulu ya? Iya dong Ingin belajar masak dulu Mami Udah bisa masak sekarang Aku Semoga di Yuno Masak air aja gosong Aduh Sampai kering Panjinya gosong Oke Sekarang kita Nostalgia Kita kan dulu Waktu di Genta Buana Adria Salah satu senator yang bener-bener Punyai History sangat Bagus Dan ratingnya juga bagus ya Judulnya adalah Derita Anak Diri Ya kan? Kalian juga pasti sering di Masih inget lah ya Iya Masih inget banget Dan juga Aku sempet Nge-review Wah Wah iya nih Ini si Shana nih waktu masa kecil Dan banyak juga para subscriber yang minta membahas Seletron ini Kemarin Aku ke rumah putih itu Disitu ya Tau nggak Tau nggak Emang kayak Oh iya aku nge-pel disitu ya Iya Bunceng ya Nah disitu Jadi saat utama Kita kan ngebahas Seletron Derita Anak Diri Disitu ada Revy Maniska Coki Andriano Radenia Rappi 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 Nisa Terus Nada 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 Terus kamu Itu kumpul semua kan Nah sekarang Aku mau bahasnya sama kalian nih Dari Shana dulu ya berarti ya Shana dimana adalah menjadi Ayu 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 kecil ya Ayu kecil besarnya itu si Penty Shana Ceritain sedikit dong tentang Derita Anak Diri itu Ini awalnya dulu ya Pas tes kostum Tes kostum Ya kan kalo dikata ada tes kostum kan Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Sampai sekarang Tes kostum dulu Nah kan kalo kita itu syuting semua persetujuannya Pak Budi Iya Apa-apa semua pemain dipilih sama Pak Budi Iya Nah waktu tes kostum itu aku foto Muka aku jeleknya tuh parah banget yang lukanya itu Nah Pak Budi gak setuju karena itu aku terlalu Ganti lagi Akhirnya dibuat kecil Tadinya tuh bener-bener hampir semuka Terus akhirnya Pas setuju baru kita mulai syuting Kayak setelah tes kostum itu udah setuju dengan Pak Budi Kita syuting Syuting-syuting Itu aku nangis melukan Itu aku yang dirumah Bu Indra itu Bukan ada adegan kamu Kamu kan anak haram gitu kan Iya aku anak haram gitu kan Kalau anak haram mana bapak kamu Kamu bisa jawab Terus abis itu Aku ngepel Itu Rili kan nginjeknya bener-beneran Dan aku ngepel juga beneran Sampai kayak krunya tuh Gak usah ini aku pelin Emang gak tau Gak aku senang Karena aku gak pernah ngepel di rumah aku lah Kelapin aja lah Kelapin gitu Anak kecil kan Terus yang ada adegan yang di cut Karena durasinya panjang banget Panjang banget di cut Yang adegan sekolah Aku jambak-jambakan sama Rili Jadi Rili itu kan rambutnya di kuncir Aku digerai kan Nah itu Rili ngejambak akunya beneran Aku jambak balik kan Aku jambak balik beneran Karena itu aja loh Jambak-jambak gitu Karena emang dulu aku berantemnya beneran sama Rili Bener-bener menjuwanya Bener-bener bener-bener bener Karena si Rili itu emang ngebelin banget Kan dulu Aku tuh mainnya sukanya main tua-tua Yang mainnya masih yang dewasa-dewasanya Kalo sama kayak Tua-tua jari kesini juga Iya Tua-tua gitu Kalo sama Rili tuh aku tuh seumuran berantem kan Jadi kalo main yang gede-gede Aku sukanya kayak gitu Maka Ratu Maka April gitu Aku mainnya Nah di jambak itu Pas Kak kan take ke-2 Makeupnya bilang Sehingga jambaknya jangan beneran Karena Rili kan di kuncir Jadi berantakan Terus aku bilang Ya abis dia jambak aku ya beneran Aku jambak balik Aku bilang gitu Terus kata Apalagi itu saudaranya itu kan Wangci Wangci Dan Mama Danu itu Pernyata-pernyata harus Rili Iya Terus hari itu kata Si makeupnya Rili jangan vaksain aja Boongan ya Jangan beneran Terus Rili yang dengan muka jurusnya Iya Ingat banget Jurusnya beneran Soalnya Penjiwa yang main luar Gitu Lu inget aja deh Kalo Rili ada yang kamu inget ga deh Apa ya Itu yang pertama kali Aku diceritakan sama dia tuh Tapi yang dia diceritakan Kamu inget Ingat Sampai kita pas test post Tentu Dia begini Oh iya Iya Yang gini Yang gini Aku inget Yang gini Yang gini Yang gini Yang gini Yang gini Dia disana Dia begini Apaan sih gini Aku ga inget banget Kau bina Kau bina Kau bina Kau bina Kau bina Kau bina Yang gede Si Nada Oh Dulu itu Kita temen-temen di mana Jambore Masih Jambore Masih Jambore Kau salah kan di Sodong Sodong jauh banget kak Aku udah pernah kesana Luar biasa ya Ada cerita yang Kita ga tau loh Itu ceritanya Iya kita mau Musung beneran ya Musung beneran ya Tapi kita kalo di luar Di lokas shooting gitu Kita ada libur gitu Misalnya Ada libur tuh Kita jarang banget kan Nonton Belanja baju tuh bareng Sampai orang bilang Loh kok akur sih Bukannya Kalian tuh berantem mulu ya gitu Kalo di luar lokasi sih akur Tapi kalo di dalam lokasi tuh berantem Iya Kayak penjiwa itu Biar ditek itu emang Luar biasa luar biasa Jadi memang Apa namanya itu dia Kenapa kan Tapi memang jangan ditiru juga Harusnya adegan aja Ini kan mereka masih kecil Kalo Omos dulu sempat begitu lah Kalo pemain pemain Betul lah Ya pemain lawan pemainnya Yang gede-gede nya itu Oh engga Beda lah Mungkin kalo masih kecil kan Mungkin seperti itu ya Karena kalo sudah berikan gak Cuma ada beberapa pemain yang senior Memang kalo mereka adegan Mereka seperti Rio Kayak Mbak Selina Iya Iya Lalu lu udah dapet adegan sama dia Selamat ya Iya Selamat ya Nah yang terani yaya adalah Refi Email Aku juga Kamu juga pernah Aku dilelepin pernah waktu itu Judulnya yang Aku Buka anak piri kakak kan juga ya Ya bener Yang bincang-bincang itu kan Oh iya iya Nah itu aku kecilnya ke email Oh oke oke Itu karena aku disisanya Dari sisa Mariri juga Oh Riri lagi Aku kan selalu dipasangin sama Riri kan Kayak yang mainnya dapet banget Kayaknya toko jahat sama dia Iya Cuma dia Sampai ada adegan disitu Aku dilelepin Julepin beneran Aku bener-bener gak bisa nafas Kampai pas udah dekat aku nangis Tapi Tante Sally minta maaf ya Aku biasa aja maksudnya yaudah syuting Aku nangis tuh bukan karena takut sama Tante Sally nya Karena aku takut mati kan Ya gue beneran disiksa gitu Terus pernah aku kecaklar disini Sampai selesai Aku punya kan yang panjang-panjang Sini gitu Tapi biasanya sih aku gak yang dendam gitu Enggak Karena kan normal Karena kan seri aslinya tuh baik Kalo di adegan-adegan tuh baik banget Kalo si Rivi Mariska Aku pernah syuting sama Seri juga gitu kan Kalo adegan dia di jambang itu kan Ditarik Jaman-jaman dulu kan masih Hitsisnya hair extension Iya Kalo Rivi Ga betul siapa nih gue Yooo Rivi gapapa Tante.. Gapapa paka Kalo Riri kamu ada pengalaman seru ga sih Waktu lagi syuting Bawangmer-Bawang Putih siap Boang Merah-Bawang Putih ya Bawang Merah-Bawang Putih ya Itu juga kan penghatingin gue Eh Bawang Merah-Bawang Putih tuh siapa sih yang men Seli Seli Sama Serelia Menjadi Bawang Putih ya Serelia Tadinya kamu ya Tadinya karena aku syuting Timur Mas Aku jadi Timur Mas nya jadi kamu gak bisa disana Timon Mas tuh gedenya inggal Bupan Aku lupa Iya bener Aku juga main disini Timon Mas Main kan Timon Mas Timon Mas main Itu kayaknya drama musika pertama bukan sih kan? Bukan Drama musika pertama ini aku kurang tau antara Carmilla atau Dari Tanak Tiri Tapi fans bilang, Carmilla yang pertama Cuman kalau menurut aku, saya ingat aku sih ya Yang pertama itu adalah Dari Tanak Tiri Karena kan project pertamanya Genta dan disitu memang dikumpulin semua kan Oh gitu ya Pemainnya kan Dan syutingnya lama banget Iya, syutingnya lama banget Kayak syuting film Kayak syuting film ya Iya, lama banget Itu Petra ini masih ada loh kayak ngirimin ke aku Instagram Iya itu cupikannya di kanan Aku juga, iya aku ada cupikannya Dia dibukain Iya itu kita kedua Nah itu adegan ada apa? Oh iya Iya mukanya kayak monster gitu Oh jadi sama Diri di ini ya? Dicabut yang perbaikan itu Bawang merah dan bawang putih Ini kayaknya aku gambar disitu ya? Enggak 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 Adanya Kak Alenta Kalenta, Fandi ya? Fandi, aku muka banget deh itu Nama Catherine Catherine, oke Ri, bawang merah dan bawang putih itu FDV ada ya? Ada sih ini pengalaman serupa waktu syuting Bawang merah dan bawang putih Ada sih, tapi syutingnya di Cibodas 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 itu syutingnya berapa ya? Tiga hari ini habis itu Tiga hari Karena kan ingin cuaca ya Cuaca ya Iya Jadi dia tuh kan kayak si bawang putihnya tuh Nyuci atau kanyut Nah itu kanyut beneran Nah itu kanyut beneran Apanya kanyut? Bajunya Si bawang putih itu nyuci baju bawang kera Kanyut beneran Dan itu di sungai beneran? Iya Dikali Di kanyut beneran Jadi yaudah Kita cari lagi bajunya Bajunya masih satu lagi ya? Iya Dan terpaksa pada saat itu Karena baju continuity Sekarang tuh pending dong Nunggu, cari baju lagi Jadi dateng lokasi itu pagi syutingnya sore Ya udah kita ngapain disitu Udah jalan-jalan naik Buda Udah iya Memang di Cibodas pasti naik Buda Kamu pernah naik Cibodas juga? Iya dong Yang nyanyi-nyanyi tuh biasanya di Cibodas Iya kayaknya emang Genta tuh kalo ga tahu tembuka Cibodas Iya Terus Lu mah putih Ancol 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 lo udah Udah hatam banget Sampai males liat Ancol lo Aku sih ga bosan Karena aku Aku sebenernya cinta banget sama Genta Jadi kayaknya ga pernah bosan sama Genta Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tuh kan aku nyanyi Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah